Iya kan an original karya gue, ya kan seniman lain juga gak ada yang original kan, atau ada yang original menurut lu seniman lain. Dosa lah, itu kan makroh berkarya itu. Iya lah pasti, berkesenian tuh pasti dosa, gak ada banyak gunanya kan. Iya harusnya sih bisa berguna, tapi kan belum bisa berjalan untuk kemudian memiliki fungsi dalam kebudayaan Indonesia, kan kurang lebih kayak gitu kan sebetulnya. Cuman kan kita berdosa karena kita merasa sok-sokan bahwa kita itu penting kan gitu, kan berdosa kalau sebetulnya gak penting, tapi Anda merasa sok penting gitu, iya gak? Ya iyalah kan berkesenian tuh kita sendiri, itu kan yang dimana-mana juga diajarin di sekolah namanya juga self-expressing, self-expressing ya untuk diri kita sendiri gitu. Untuk diri kita sendiri agar kita kaya boleh, itu pun self-expressing kan, ekspresi yang nanti ujung-ujungnya agar kita kaya, ekspresi ujung-ujungnya agar kita miskin, ekspresi ujung-ujungnya agar orang marah, ekspresi ujung-ujungnya agar orang bahagia, kan gitu. Dan tapi banyak orang mungkin agak marah kalau saya sebut bahwa untuk saya seni itu ya hobi saya, kesenangan saya gitu loh. Bahwa kesenangan itu harus dibayar dengan biaya tidak sedikit, ya itu risiko. Dan tapi juga hobi itu bisa juga menghasilkan pada saat hobinya itu kemudian secara gak sengaja atau secara sengaja bisa dikomodifikasi gitu loh oleh pihak-pihak lainnya, boleh-boleh aja. Tapi itu bukan dosa senimannya, itu mungkin motifnya bukan itu gitu loh. Tapi kalau sekarang jangan-jangan tanya-tanya di sekolah, saya seniman, saya bisa aja gak pedul di sekolah sebagai seniman gitu loh. Dan saya kalau ngajar di sekolah awas loh jadi seniman, gak pintar, gak jago di sekolah, gue keplet loh, kan gitu. Tapi kan di sekolah, gurunya sekolah kan emang pintar, saya bersih dulu sekolah kan gitu. Kalau kamu jadi seniman masuk sekolah, wajib hukumnya kamu cerdas kan, itu gunanya sekolah. Tapi boleh gak seniman gak cerdas? Boleh, saya bilang. Gak usah sekolah? Bebas, gak usah cerdas. Gitu kan? Karena saya sekarang seniman, jadi lebih bebas, lebih enak. Sampai jumpa.